Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas yaitu tapi cukup menarik, harga bahan bakar Shell per 1 November itu lebih murah berapa rupiah dibandingkan dengan harga dari Pertamina. Ini cukup menarik perhatian banyak orang kok bisa sih? Shell itu bisa menjual harga lebih murah dibandingkan PUMN Pertamina. Dengan harga berkisar Rp13.550 untuk bahan bakar bensin. Dan ada juga yang di berbagai wilayah yang dijual harganya Rp13.840. Jadi Shell Super ini untuk bensin dengan RON sekitar Rp92.000 atau setara dengan Pertamax. Dan ada juga yang RONnya itu Rp95.000, ini berkisar Rp14.210.000, yaitu Shell V-Power ini. Dan ada juga yang di berbagai wilayah yang dijual Rp14.520.000. dan kita bandingkan dengan ini RONnya lebih tinggi. Dan di sini masih tergolong lebih mahal dibandingkan yang dijual oleh Shell. Yaitu berkisar harga Rp14.600.000, ada juga yang Rp14.900.000, ada juga yang dijual Rp14.300.000. namun alasan mengapa Pertamina ini menjaga harganya itu stabil atau lebih tinggi yaitu dikarenakan supaya biaya produksi itu mencukupi dan biaya distribusi itu mencukupi ya. Jadi harga dari ujung Aceh hingga Papua itu bisa tetap selisihnya itu tidak begitu banyak ya. Jadi di sini jangkauan dari Pertamak ini bisa didapatkan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan harganya relatif stabil ya. Bisa kita bandingkan dengan harga Shell ini dengan harga yang lebih murah per liternya selisih berapa rupiah namun masih bisa hanya bisa kita temukan di kota-kota besar ya. contohnya masih di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Dan ada juga beberapa orang yang menanyakan mengapa sih di beberapa SPBU Shell itu terlihat sepi namun masih tetap beroperasi. Ini opini saya. Shell itu sendiri bisnis usahanya tidak terfokuskan dari penjualan SPBU. bisa kita lihat di beberapa tempat Shell itu terdapat minimarket dan ada juga beberapa yang menyediakan bengkel. Itulah alasan mengapa Shell ini masih tetap beroperasi dan optimis untuk bisa membuka atau memperluas jaringan yang ada di Indonesia. Dan selain itu Shell ini juga memiliki di sisi Hulu ya perusahaan di sisi Hulu yaitu pengeboran minyaknya juga sudah punya. Jadi mungkin disitulah yang bisa membuat harganya itu bisa lebih kompetitif dibandingkan dari BUMN ya. Mengingat BUMN ini sebagian besar masih impor ya bahan bakarnya ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan seputar topik menarik ini yaitu bahan bakar dari Shell ini bisa lebih murah dibandingkan Pertamina. Apabila Anda memiliki opini mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau ada yang didiskusikan. Apabila suka dengan video ini silakan like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!